Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Pertemu lagi bersama saya Resti Amelia tentunya dalam Berita Aceh Serangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya Telah kami siapkan untuk Anda Berikut di antaranya Sejumlah orang tua padati ruang kelas Untuk mendapatkan tempat duduk strategis Bagi anak-anaknya Jabatan penjabat wali kota Loksemawe Diperpanjang hingga setahun ke depan Guna menyelesaikan sejumlah masalah Para peternak dilatih meracik pakan organik Di tengah kesulitan mereka mencari pakan ternak Saat musim kemarau Hari pertama sekolah tahun ajaran baru 2023-2024 Diwarnai berbagai drama Di Min 1 Masjid Raya Banda Aceh Sejumlah orang tua dan wali murid Apel bersama anak-anaknya dalam barisan Para orang tua dan wali hanya memastikan Anak-anak mereka tidak rewel Sehingga tidak beranjak dari barisan Sementara pengelola sekolah Memaparkan berbagai ketentuan Kepada murid baru agar ditaati bersama Orang tua murid membaur bersama para murid Mereka belum berani membiarkan Anak-anaknya dilepas begitu saja Karena khawatir tertekan Namun masih ada murid yang menangis Saat berada dalam barisan Para guru terus membujuk mereka Agar merasa tidak asing Berada dalam barisan teman-temannya Seorang murid tak bisa lepas dari ayahnya Meski masih diawasi Beberapa kali sang murid membuntuti ayahnya Meski masih didampingi Fenomena hari pertama sekolah dianggap wajar Apalagi mereka berada di tempat baru Kepala Min 1 Masjid Raya Banda Aceh Cud Safia Mengatakan sekolah yang dipimpinnya Memiliki 30 rombongan belajar Namun terbatasnya daya tampung Menyebabkan hanya 180 siswa Yang diterima Meski pendaftarnya mencapai 600 orang Penerimaan di Min 1 Kota Banda Aceh Kita tetap memprioritaskan Anak-anak yang berada di pertama desa Ati Pahlawan ini Di lokasi madrasah berada Kemudian juga Yang berada di Kecamatan Bintur Rahman Anak-anak yang punya prestasi khusus Karena itu juga untuk menunjang prestasi madrasah Ke depan Meratus dua orang Pak Yang melakukan verifikasi berkas Ada 588 Dan yang kami terima tahun ini Ada 180 siswa Para murid yang masuk ke Min 1 ini 80 persen berasal dari kawasan sekitar madrasah Sisanya Berasal dari beberapa desa Di Kecamatan Bintur Rahman Dan murid berprestasi Mukhtar Rudiniakob melaporkan dari Kota Banda Aceh Sejumlah orang tua murid Memadati ruang kelas Untuk mendampingi anak-anaknya Masuk sekolah pada hari pertama Mereka datang lebih awal Agar memperoleh tempat duduk terbaik Untuk anak-anaknya Para orang tua murid Sudah berada di sekolah sedari subuh Mereka datang lebih cepat Untuk memastikan anak-anaknya Mendapat tempat duduk paling depan Madrasah Ibtidaya Negeri 25 Kecamatan Nurus Salam Kabupaten Aceh Timur Menjadi salah satu sekolah Yang diserbu para orang tua murid Sejak pagi hari Mereka membawa sarapannya dari rumah Agar tidak terlambat Tiba di sekolah Fenomena ini sudah berlangsung setiap awal tahun ajaran baru Apalagi Madrasah Ibtidaya Negeri 25 Merupakan sekolah agama favorit Dibandingkan sekolah umum di Aceh Timur Wajar saja Jika para orang tua rela datang saat pagi buta Hanya demi memperoleh tempat duduk Untuk anak mereka Jadi siasanya Jika para orang tua Ini juga meredak Enggak juga Tapi beginilah Dengan fasilitas kami yang Belum bewa Hanya cukup Kalau dibilang masih kurang Tapi antusias dari wali Kalau ada perat-peratnya Kita bilang Ini cukup kita Kita standarnya sudah segini Tapi mereka bukan mau disini Jangan ditanya Pak Habis subuh mereka sudah penuh Di halaman Madrasah Kadang-kadang kalah dengan kami Kami sudah berusaha Setengah tujuh Rupanya orang ini Sudah satu jam yang Sebelumnya sudah penuh Di halaman seperti ini Untuk mengantisipasi Agar tidak ada yang berebut tempat duduk Pengelola sekolah Menyusun posisi duduk secara melingkar Sehingga semua siswa Merasa duduk paling depan Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Itu memberikan energi yang sangat positif Hari pertama sekolah bagi siswa baru Di Kabupaten Pidi berlangsung berbeda Para peserta didik baru Diajak bermain Agar suasana belajar menyenangkan Sekaligus memotivasi mereka Melalui cara-cara yang menghibur Para siswa ini pun penuh semangat Datang ke sekolah Memakai seragam baru Dan didampingi orang tua masing-masing Mereka aktif mengawali belajar Pada hari pertama Masa pengenalan lingkungan sekolah Metode belajar bagi murid baru sekolah dasar Merupakan metode transisi Taman kanak-kanak Sehingga mereka tidak kaget Berada di jenjang sekolah Yang lebih tinggi Para murid dari SD Negeri 1 Pekan Pidi Diberi balon warna-warni Mereka diajak bermain Sambil bernyanyi Kemudian dilanjutkan Belajar mengenal huruf dan angka Hingga mengenal warna Serta nama buah-buahan Dalam kesempatan itu Pembina atau Bunda Paut Pidi Swaida Suleiman Juga menyemangati Para murid baru Agar belajarnya menyenangkan Saya untuk bapak-bapak Atau ibu gurunya Terutama kelas 1 dan 2 Untuk mengajarnya Kita kembali ke TK atau PAU Jadi transisi ini peralihan Dari TK ke PAU Jadi saya harap Nanti ibu-burunya Kelas 1 dan 2 Memberikan pelajaran Tidak langsung kali segeru Tetapi Seperti suasana di PAU Jadi bermain Tapi tetap tidak meninggalkan Nomerasi dan literasi Para orang tua murid Diminta untuk mendampingi Anaknya hingga 2 pekan Agar mereka semakin berani Dan nyaman di sekolah Peserta didik baru Tahun ini bermental kuat Terlihat dari semangat Dan betah berada di sekolah Sambil berbaur bersama Teman-teman sekolah Tim Liputan Aceh Melaporkan dari Kabupaten Pidi Masa kepemimpinan penjabat Wali Kota Loksemawe Imbran diperpanjang Dengan demikian Imbran ditugaskan Menyukseskan berbagai program Pembangunan di Kota Loksemawe Hingga setahun ke depan Masih tingginya Kasus stunting di bekas Kota Petrodolar ini Merupakan tantangan Bagi penjabat Wali Kota Loksemawe Periode 2023-2024 Demikian juga Formulasi untuk Menurunkan tingkat Kemiskinan Di kota terbesar Kedua di Aceh ini Periode pemerintahan Imbran merupakan Tantangan berat Untuk menyelesaikan Berbagai masalah sosial Dan kesehatan Meski demikian Penjabat Wali Kota Loksemawe Tetap tidak boleh menyerah Untuk menyukseskan Berbagai program Pemerintah nasional Terutama Kasus stunting Imbran akan Melanjutkan tugasnya Yang belum tuntas Di antaranya Pengelolaan sampah Dan peningkatan Kualitas aparatur Sipil negara Tahun ke depan Kita akan fokus Kesitu Mulai dari Pengendalian inflasi Kemudian penurunan Angka stunting Dan tentunya Masalah pengentasan Komisi Nantik Menjadi hal yang utama Sangat berterima kasih Kepada seluruh Masyarakat Pemerintah Yang sangat Luar biasa Mendukung berbagai upaya Kerja keras yang Bukan upaya saya sendiri Tapi upaya kita bersama Sehingga Loksemawe Ini saat ini Sudah mulai Ini nampak Pengendalian inflasi Juga merupakan Prioritas Imbran Pada masa jabatan Hingga 2024 Mendatang Tanpa dukungan Para pengambil Kebijakan Dan warga Pekerjaan tersebut Tidak akan selesai Di sisi lain Warga Loksemawe Dipuji Karena telah Berkontribusi Membenahi kota Termasuk rasa Memiliki warga Yang semakin Membaik Tim Liputan Aceh Melaporkan dari Kota Loksemawe Terima kasih Masih bersama saya Restia Amelia Bagi Anda yang baru bergabung Kami akan kembali Menyajikan Tiga berita utama Pada pagi hari ini Sejumlah orang tua Pada tiruang kelas Untuk mendapatkan Tempat duduk strategis Bagi anak-anaknya Jabatan penjabat Wali kota Loksemawe Diperpanjang Hingga setahun ke depan Guna menyelesaikan Sejumlah masalah Para peternak Dilatih meracik Pakan organik Di tengah kesulitan Mereka mencari Pakan ternak Saat musim kemarau Merebaknya kabar bohong Atau hoax Melalui media sosial Menjelang pemilu Mendorong kaum milenial Menggelar literasi pemilih Edukasi kepada pemilih Milenial dan pemilih potensial Serta kalangan menengah kebawah Merupakan salah satu solusi Untuk menangkal hoax Kabar bohong terkait Pemilu di media sosial Penyebarannya semakin Mengkhawatirkan Pemilih pemula Dan pemilih potensial Merupakan kelompok Yang rawan terpengaruh hoax Sehingga membutuhkan Sosialisasi edukasi politik Literasi pemilih Berupa penyebaran informasi Tentang tahapan Termasuk pendaftaran bakal Calon legislatif Atau bacaleg Menjadi salah satu langkah awal Para milenial Mendatangi pemilih Dan warga Di pasar Loksemawe Untuk memberi informasi Yang sebenarnya Salah satu pemilih milenial Rizky Fauzan Menilai Edukasi menyeluruh Terhadap pemilih Harus melibatkan penyelenggara Dan pegiat media sosial Sehingga hoax Dapat ditangkal Untuk memberantas Berita hoax ini Perlunya Komponen-komponen Penyelenggara Pemilu Di kota Loksemawe Baik itu Kesbangpol Maupun Di bidang Dinasi informasi Di bidang informasi Juga harus memberikan Pecerdasan Artinya Ada Perlunya Pemahaman FGD Yang dilaksanakan Oleh pemerintah Untuk mengundang Seluruh elemen Baik itu pemuda Masyarakat Dan OKP Orma Serta Mahasiswa Karena apa? Karena mereka adalah Corong pertama Untuk menyampaikan informasi Kepada masyarakat Penyebaran hoax Berpotensi terjadi Di kalangan milenial Kaum ibu Serta kalangan Menengah ke bawah Sehingga Edukasi harus dilakukan Oleh penyelenggara Pengawas Serta Peserta pemilu Tim Liputan Aceh Melaporkan dari Kota Loksemawe Ratusan aparatur desa Tokoh agama Dan tokoh adat Di Kota Langsa Mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Kada Dan Pemilu 2024 Sedikitnya 700 peserta Dari sejumlah Desa Di 5 kecamatan Mengikuti Sosialisasi Pemilu Serentak Yang berlangsung Di gedung Cakradonya Kota Langsa Sosialisasi Dan pendidikan Pemilu Dan pemilu Kada Kepada aparatur Desa Untuk meningkatkan Pemahaman Dan kesadaran Mereka Materi Dan informasi Dari sosialisasi Ini Diharapkan Dapat disebarkan Kepada Masyarakat Umum Sosialisasi Pemilu Dan pemilu Kada Serentak Menghadirkan Sejumlah Narasumber Di antaranya Dari KIP Panwasli Dan kes Bangpol Kota Langsa Kepala Kes Bangpol Kota Langsa Zul Hadisyah Mengatakan Sosialisasi Pemilu Kada Dan pemilu 2024 Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Partisipasi Warga Terutama Pemilih Untuk Menyukseskan Pemilu Kada Dan Pemilu Serentak Tahun 2024 Kita Mengundang Pihak-pihak Terkait Dalam hal ini KIP Dan Bawaslu Agar Depan Memelusiasikan Aturan-aturan Ketutuan-ketutuan Yang berlaku Agar Tidak Terjadi Menyimpangat Kita Berharap Dan Bertujuan Agar Masyarakat Dapat Berpartisipasi Aktif Dalam Pemilu Dan Pemilu Kada 2024 Dan Juga Karena Ini Agendanya Agendanya 5 tahun Sekali Kita Berusaha Menghasilkan Orang-orang Terbaik Legislatif Maupun Pemilu Presiden Kesuksesan Pemilu Dan Pemilu Kada Tidak Terlepas Dari Dukungan Dari TNI Dan Polri Serta Semua Lapisan Masyarakat Dukungan Penuh Masyarakat Merupakan Kunci Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilu Kada Serentak Tahun 2024 May Munzir Melaporkan Dari Kota Langsa Yang Dipercangkan Segala Musim Kemarau Menyulitkan Peternak Di Kabupaten Aceh Besar Memperoleh Pakan Akibatnya Para peternak Penggemukan Kambing Kelimpungan Untuk Memenuhi Kebutuhan Pakan Piharaannya Kondisi Ini Mendorong Pengajar Fakultas Mipa Universitas Yahwala Banda Aceh Membantu Membuat Pakan Organik Pakan Berkualitas Bisa Diolah Sendiri Seperti Yang Mulai Diterapkan Peternak Di Desa Pasilam Garut Kecamatan Inginjaya Kabupaten Aceh Besar Pakan Khusus Untuk Penggemukan Kambing Diolah Peternak Setelah Dilatih Pembuatan Silase Pakan Sangat Membantu Peternak Khususnya Yang Berkecimpung Pada Usaha Penggemukan Kambing Dosen Fakultas Mipa Universitas Yahwala Terjun Langsung Kambing Mereka Dilatih Agar Bisa Menghasilkan Pakan Ternak Bernutrisi Dengan Metode Silase Yang Relatif Mudah Rumput Yang Sudah Dipotong Pendek Dicacah Dengan Mesin Dan Ditaburi Konsentrat Garam Dedak Serta Cairan Khusus Agar Tahan Lama Racikan Pakan Ini Diendapkan Selama 21 Hari Dalam Wadah Tertutup Rapat Atau Kedap Udara Kemudian Baru Bisa Dijadikan Pakan Nah Kita Buat Silase Itu Sebetulnya Untuk Pengawetan Pakan Untuk Meningkatkan Nilai Gizi Karena Asyip Menyebutkan Bahwa Pakan Yang Sudah Buat Silase Ransung Komplit Itu Dapat Memenuhi Kebutuhan Nutrin Bagi Ternak Mencapai 70-90% Nah Dampak Positif Yang Pertama Sewaktu Waktu Musim-musim Terentu Terutama Musim Kemarau Ketika Pakan Tidak Ada Jadi Bisa Digunakan Silase Ini Karena Silase Ini Dapat Disimpahkan Dalam Waktu Cukup Lama Pembuatan Pakan Secara Silase Ini Sangat Membantu Peternak Kambing Terutama Saat Musim Kemarau Manfaat Pakan Silase Sudah Dirasakan Peternak Paling Tidak Kesulitan Mereka Mencari Pakan Kambing Sudah Teratasi Sebelum Kami Melakukan Proses Silase Ini Ya Tentu Kesulitan Karena Kami Tidak Ada Pengairan Untuk Menunjang Rumput Kami Dari Segi Penyiraman Tidak Ada Jadi Masih Tradisional Jadi Berharap Daripada Curah Hujan Jadi Sekarang Terbantu Dengan Adanya Program Pembuatan Silase Ransum Komplit Ini Yang Divlopori Universitas Syakwala Para Dosen Dan Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Syakwala Banda Aceh Ini Akan Terus Mengajari Warga Khususnya Peternak Keseluruh Kabupaten Kota Di Aceh Sehingga Peternak Lebih Diuntungkan Karena Membuat Pakan Sendiri Tim Liputan Aceh Melaporkan Dari Kabupaten Aceh Besar Saudara Informasi Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Pada Pagi Hari Ini Saya Restia Amelia Dan Seluruh Tim Redaksin Petugas Pamit Undur Diri Selamat Beraktifitas Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima